Aku coba ini yang rasa capi, lumayan sih asin-asin pedis pedis-pedis capi Indonesia Nah sekarang aku kehilangan soreku tadi Ketemu orang Indonesia disini banyak banget orang ini Terima kasih telah menonton Hai hari ini hari ke-3 di Belanda Cuacanya cerah Cuacanya cerah, lumayan panas, hangat 17-18 Celcius Sekarang kita mau ke Volendam Nanti dari Volendam kita ke Moniken Dam Masih bersama supir pribadi Jalanannya bagus disini Karena Volendam itu kan desa ya Jadi gak kayak di Amsterdam kemarin yang terlalu rame Oke sampai ketemu lagi nanti di Volendam Udah nyampe di Volendam Hari Minggu Jadi kayaknya sih toko-tokonya banyak yang tutup Tapi ada juga yang rekan ini tempat wisata Ini dia perumahan pertama yang kami temuin Begitu tiba di Volendam Bagus-bagus ya rumahnya Jadi kami tuh baru nyampe Tapi udah lapar Sebenernya sudah jatuh makan siang gitu Karena Ntar ya Ada yang spesial Kayaknya sih ada acara gitu Tuh liat deh Ada yang main-main musik gitu Hubung lapar Jadi kita makan dulu Pizza di Domino Harganya 10 euro Eh salah Umuran sedang 5 euro Beli satu aja buat gue Karena Biasanya sih Si abang itu dia Kalau lagi jalan-jalan ini Dia banyak yang dibeli Cimilan-cimilan gitu Jadi gak usah makan banyak-banyak Jadi sebenernya Kami tuh Tipe Slow traveler gitu Jadi gak Gak yang buru-buru Cepet-cepet pagi-pagi Keluar Untuk Ngejar banyak tempat gitu Jadi kita tuh Santai aja Bangunnya Tari pagi Sholat subuh Habis sholat tidur lagi Baru jam 9 Baru bangun lagi Terus Sarapan Mandi Segala macem Ini itu baru kita keluar kemarin Oke nanti habis makan Kita liat-liat lagi ya Pizza nya 5 euro Sekarang kita makan ya Sekarang jalan Pelabuhan Lebih Lebih enak disini sih Daripada di Amsterdam Walaupun semakin kesini Semakin banyak orang Tidak banyak turis Tapi gak sempat Nanti yang sedap Udah mulai rame Itu di belakang Ice cream Pelabuhannya kapal-kapal Kita jalan lagi Itu dia pelabuhannya Kapal-kapal Nanti kita bisa jalan Kesana lagi Sekarang kita mau liat-liat dulu Kotanya gimana Sudah tukuk-tukuk Tukuk souvenir Tapi udah liat-liat Tapi belum berhenti Nanti kita mau jalan lagi Kesana Solendang Solendang merupakan desa nelayan Ala Belanda Bangunan-bangunan rumah disana Terbuat dari kayu Juga dicat warna-warni Nah rumah-rumah Diseberang germaga itu Nama arealnya Dedi Yang merupakan milik warga sekitar Sekarang rumah warna-warni itu Dijadikan tokus-tokus souvenir Restoran Kenginapan Dan sebagainya Yang mendukung Semua kegiatan wisata Yang menjadi daya tarif Wisata utama di Solendang Yaitu kapal tuan nelayan Dan juga baju tradisional Khas Belanda Mau jalan ke belakang itu Tapi kayaknya lagi ada party Itu dia Amin Beli ice cream Beli ice cream Jalan lagi balik ke arah lain Tapi semakin rame Dan ketemu beberapa orang Indonesia Mau cari tempat foto Pake baju Belanda Yang terkenal Ini dia studio foto Plus Tokus souvenir Debrur Yang paling terkenal Di kalangan turis-turis Indonesia Jadi disini Kalau kita mau foto Pake baju tradisional Belanda Ini dia tempatnya Memang sih Ada juga beberapa tempat lainnya Tapi biasanya Turis-turis Indonesia itu Fotonya disini Sofiner-sofiner disini Juga murah-murah Banyak diskonnya Tulisan dan percakapan Dalam bahasa Indonesia Nggak asing disini Toko ini juga Yang paling sering diliput TV-TV nasional Indonesia Sekarang ada di KIS Tempat keju-keju Ada jenis-jenis Kita main kelas Kalau mau tahu Sejarah keju Cara pembuatannya Jenis-jenis keju Disini tempatnya Tapi Harga-harga keju Disini itu Lebih mahal-mahal Dibandingkan Dengan Harga-harga keju Di supermarket Baik di Belanda Maupun di Jerman Iji juga sih Karena disini Semuanya itu Home need Nah Kalau nggak mau beli Tapi pengen ngobain Bisa icip-icip disini Karena ada tester gratis Tapi yang pasti Kualitas kejunya itu Adalah kualitas yang Perbaik Itu di belakang Cheese Factory Macam-macam keju Homemade Buat yang Belanda Boleh dicoba juga sih Tadi aku cobain Yang Kasah cabai Lumayan sih Asing-asing Pedis Cabai-asing Pedis cabai Indonesia Sekarang aku kehilangan Sule Tadi Kenapa sih Ketemu orang Indonesia Orang-orangnya udah semakin rame Jadi nggak bisa ambil Foto Yang bener-bener Semprona gitu Udah ketemu Sama Si abang Tadi Sampai ujung lagi Itu udah di ujung lagi sih Jadi nggak bisa lagi jalan ke sana Nanti kita harus jalan balik lagi So is das Udah di tempat yang tadi Di Tempat yang berasung tadi Kalau udah nyampe sini Itu jadi sunyi lagi Kayak Di pusat Tempat wisatanya di sana Sekarang kita mau ke Parkiran Mau ke Monikendam Oke Sekian dulu vlog kita Di Volendam Sampai jumpa di vlog selanjutnya ya Thanks for watching